Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sahabat Bionti Hovisial Dimunapun kalian berada Alright apa kabar teman-teman Nah hari ini teman-teman Saya tadi mendapatkan Ini teman-teman ada kabar Ini tadi seperti ada suara Seperti Suara menangis teman-teman Dan tadi pas saya cek Ternyata teman saya Si pocong yang bernama Pak Ijo tadi Yang kemarin itu Lagi sakit teman-teman Dia lagi demam Kasih sekali Dan hari ini aku ingin menjemuk Si temanku itu ya Si Pak Ijo Pak Ijo Pak Ijo Aku datang Pak Ijo Kamu sakit ya Oke aku datang Pak Ijo Kasian teman-teman Aku mau coba jenguk Semoga cepat sembuh lah Pak Ijo Jangan sakit-sakit Kamu Yang sehat-sehat disana Semoga aja Kita harus pikiran positif Semoga itu bukan virus corona ya teman-teman Oke semoga Pak Ijo Di Sempat disembuhkan Dan Itu semoga bukan virus corona lah Amin Pak Ijo Dimana kamu Oh ya ampun Tadi disana bukan Pak Ijo teman-teman Sesoknya lain lagi disana Oh itu teman-teman Dia lagi kesakitan teman-teman Itu lihat Dia jatuh teman-teman Tentu dari pohon apa ya Bukan Oh sakit ya Lagi sakit Waduh teman Dia lagi sakit Jadi gak bisa Jalan-jalan Gak bisa loncat-loncat lagi ya Kasian sekali teman-teman Sakit apa Pak Ijo Sakit Apaan tadi ya Suaranya gak terlalu jelas Katanya suhu badannya meningkat teman-teman Wah jangan-jangan Jangan kok Semoga itu bukan corona Bukan-bukan Mungkin itu cuman demam biasa Makanya Pakai masker Pak Ijo Pakai masker Tak di protokol kesehatan Udah tau ini Lagi jaman-jaman kayak gini Kamu malah gak pake masker Pak Ijo Pak Ijo Yaudah tapi Itu ya pesanku Pakai masker Yaudah teman-teman Mungkin Aku Bantu pijat Ya teman-teman ya Ya Jangan Loh kenapa Pak Ijo Gak mau teman-teman Dia gak mau dipijat Aduh Padahal aku pengen Bantu dia Aku pijat Inang teman Kasian loh Yaudah lah Apa boleh buat teman-teman Suara apa tadi ya Itu kawanmu apa sih Pak Ijo Gak kenal Tadi sana kayak ada Suara teman-teman Apa mungkin itu Yang menyebabkan Pak Ijo sakit Mungkin ya Lalu untuk Makhluk astral yang disini Yang telah membuat Pak Ijo sakit Siapa ayo Ngaku dong Jangan ganggu Kawanku Pak Ijo itu temanku Jangan pernah Mengganggu Pak Ijo lagi Oke Aduh Kasian banget Yaudah Pak Ijo Cepat sembuh ya Jangan sakit-sakit lagi Cepat sembuh Dan cepat untuk Kamu bisa bangkit lagi Longcat-longcat lagi Ya Cepat sembuh Aku temanmu Selalu menyupport kamu Jangan sakit-sakitan lagi Oke teman-teman Pak Ijo lagi sakit Jadi aku gak bisa Bertanya-tanya sama Pak Ijo Lebih banyak Kita Mungkin Kemana ya Yaudah Kita See you di next time aja Wong yang Mau ditanyain Ada Sakit Gimana tuan-teman Mau nanya Gak enak juga Mau nanyanya Sebenarnya aku pengen nanya Tentang Apa aja sih Tentang pengalaman dia Selama jadi pocong itu Enak gak sih Itu loncat-loncat Terus Apa gak capek Pengen ku tanya Tapi dia lagi sakit Aduh gak enak Yaudah Pak Ijo Kita Ketemu lagi Di kapan-kapan ya Selamat tinggal Pak Ijo Yaudah teman-teman See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di share ya Supaya Teman-teman yang lain Bisa lihat Sosok temanku Seperti ini Sosok Pak Ijo Oke Bye-bye